Intro Saudara-saudari umat ala keuskupan Purwokerto yang terkasih Setelah mengangkat berbagai pertanyaan iman Berdiskusi bersama untuk menjawabnya Serta belajar dari ajaran resmi gereja tentang akhir zaman Sekarang kita akan mencoba merangkumkan proses pembelajaran kita Dan menarik beberapa kesimpulan Di sepanjang zaman selalu ada ramalan-ramalan tentang akan segera datangnya akhir zaman Sekarang ini hal itu malah menjadi komoditi dunia perfilman Ada banyak film yang menggambarkan tentang akhir zaman dan waktu datangnya Misalnya dalam film ini Terima kasih telah menonton! 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 Kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan pada akhir zaman untuk mengadili dunia Kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan mati pun Diakui dalam syahadat iman kita Syahadat para rasul mengatakan Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati Sedangkan syahadat Nikea Konstantinopel mengatakan Ia akan kembali dengan mulia Mengadili orang yang hidup dan yang mati Kerajaannya takkan berakhir Pengadilan Allah atau penghakiman terakhir Berlaku untuk pribadi maupun dalam kebersamaan Baik yang benar maupun yang tidak benar Maka ada istilah pengadilan khusus dan umum Pengadilan khusus adalah pengadilan bagi setiap orang setelah kematiannya Segera sesudah mati Setiap orang akan menghadapi tahta pengadilan Allah Ia harus memberikan pertanggungan jawab atas segala pikiran Perkataan dan perkuatan selama hidup di dunia ini Sesudah pengadilan khusus itu Jiwa akan pergi entah ke surga Entah ke api penyucian Entah ke neraka Yesus sendiri berkata Mereka yang telah berbuat baik Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat Akan bangkit untuk dihukum Pengadilan umum adalah pengadilan dihadapan semua orang pada akhir jaman Sesudah kebangkitan orang mati Terjadilah pengadilan umum Ajaran ini didasarkan pada iman para rasul Duhan telah menetapkan suatu hari Pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia Penghakiman atau pengadilan dunia itu dilaksanakan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Yesus sendiri mengatakan Bapak telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak Saudara saudari Apabila mendengar ramalan-ramalan dari tokoh tertentu Banyak orang bertanya-tanya Kapan akhir zaman Dan penghakiman atau pengadilan terakhir itu akan terjadi Apa yang diajarkan oleh gereja katolik Dan bagaimana semestinya sikap iman orang katolik Secara umum dikatakan dalam iman kita Segera sesudah kematian Setiap orang akan diadili Dan nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya Semua orang akan diadili Kapan waktu persis akan terjadinya hari kiamat atau akhir zaman Tidak ada seorang manusia pun yang tahu Yesus sendiri mengatakan Tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di surga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Kita tidak tahu pasti Kapan datangnya hari kiamat Atau secara personal hari kematian kita masing-masing Yang jelas adalah bahwa setiap orang Pasti akan menghadap tahta pengadilan Allah Dan memberikan pertanggung jawaban kepada Allah Atas hidupnya Sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dalam hidup ini Baik ataupun jahat Lalu bagaimana semestinya sikap kita sebagai orang beriman Terhadap ramalan-ramalan tentang akhir zaman Sikap orang katolik didasarkan pada sabda Yesus sendiri Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang Dengan demikian terhadap berbagai ramalan akhir zaman Sikap pertama yang paling tepat adalah Jangan pernah percaya pada ramalan siapapun Walaupun disertai dengan banyak bukti dan tanda Dan sikap kedua adalah kita harus selalu berjaga-jaga Rasul Petrus menasihatkan Saudara-saudaraku yang berkasih Sambil menantikan semua yang ini Kamu harus berusaha Supaya kamu kedapatan tak bercacat Dan tak bernoda dihadapannya Lalu bagaimana supaya di akhir zaman kita diselamatkan Pembaktisan Dan dengan dibaktis kita digabungkan menjadi anggota gereja Adalah rahmat awal keselamatan Jika kita terus mempertahankan rahmat itu Dengan hidup bodus Menolak dosa dan segala keinginan berbuat dosa Terus tinggal di dalam Tuhan Serta senantiasa berbuat kasih Maka kita bertumbuh dan berjalan menuju kepenuhan janji keselamatan Singkatnya Agar kita diselamatkan Kita yang sudah dibaktis Harus hidup sesuai dengan janji baptis kita Dupikianlah saudara-saudari umat Allah keuskupan Purwokerto Akhir zaman Baik secara personal maupun universal Pasti akan terjadi Sebagai orang beriman Kita berpegang pada sabda Yesus sendiri Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Pada hari mana Tuhanmu datang Sikap selalu berjaga-jaga Terwujud dalam perjuangan Untuk senantiasa hidup sesuai dengan janji baptis kita Hidup kudus menelak dosa dan keinginan berbuat dosa Terus tinggal di dalam Tuhan Serta senantiasa berbuat kasih Berilah kita berjuang dengan bantuan rahmat Tuhan Agar kita dapat setia kepadanya Sampai pada kesudahannya Sehingga di akhir nanti Kita dapat mendengar suara Allah Engkau lah anakku yang kukasihi Kepada mulah aku berkenan Terima kasih telah menonton!